Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Raman Surya Nugraha. Pada video kali ini saya yang membahas tentang berita Indonesia akan dilanda pemadaman, pemadaman listrik terutama. Ini disebabkan karena krisis dari energi dunia. Dampaknya mereka akan mencari batubara, salah satunya di Indonesia, menghasil batubara terbanyak. Dan krisis batubara ini, di tengah kekrisisan ini, PLN harus memastikan tersedia 20 juta metric ton batubara. Bisa kita bayangkan sebanyak apa batubara yang dibutuhkan, dan Indonesia juga harus memasok dengan mengekspor ke negara-negara lain yang membutuhkan batubara juga. Jadi ini penyebabnya karena ada saling perebutan batubara, mungkin bisa juga produksinya itu menurun karena faktor cuaca mungkin tidak bisa bekerja, lakukan eksplorasi. Mungkin ada keterlambatan didistribusi, karena batubara ini didistribusikan antar pulau itu menggunakan kapal tongkang, mungkin kemarin itu pergantian tahun, misalnya kelombangnya tinggi, mungkin jadi bisa terhambat pengirimannya, atau ada faktor yang lainnya. Selanjutnya saya membahas bagaimana sebongkah batubara itu bisa diolah menjadi listrik, yaitu menggunakan PLTU, yaitu pembangkit kesih tenaga uap batubara. Seperti ini ilustrasinya, PLTU itu sendiri merupakan sebuah sistem yang mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi, hasil proses pembakaran bahan bakar sehingga menghasilkan energi listrik, energi siap pakai. Biasanya PLTU ini terletak di pinggir-pinggir pantai, atau pantai yang jarang didatangi pengunjung, karena kebutuhan akan air itu sangat tinggi. Jadi, meskipun tidak ramah lingkungan dan menimbulkan banyak polemik, PLTU itu sendiri masih bisa dimanfaatkan hingga saat ini, karena teknologi untuk pengolahan limbahnya itu juga semakin canggih saat ini. Jadi, mungkin kedepannya bisa lebih ramah lingkungan. Jadi, kedepannya PLTU itu selain menggunakan batubara, bisa menggunakan biomasa. Biomasa ini seperti mungkin biogas, atau yang lain-lainnya, untuk memanaskan air tadi, sehingga air itu akan memutar putur binnya. Jadi, bisa kita bayangkan, satu PLTU, contohnya PLTU Suralaya ini, bisa mengaliri listrik atau memenuhi hajat hidup sekitar 2,6 juta rumah. Bisa kita bayangkan banyak sekali, dibandingkan menggunakan pembangkit listrik yang lainnya. Seperti PLTS itu, untuk satu rumah mungkin membutuhkan banyak sekali kapan panas surya-nya, sehingga tidak. Masa saat ini mungkin masih belum se-efisien pembangkit PLTU batubara ini. Sehingga ketergantungan batubara ini sangat tinggi di Indonesia. Jadi, untuk komponen dari PLTU itu sendiri, jelas yang pertama, yaitu ada turbin uap PLTU, seperti ini gambarannya. Ini ada berbagai macam ukuran, nanti ada yang low RPM, ada yang high RPM, ada yang ketika tekan uapnya rendah, masih bisa digunakan, sedangkan ketika tekanan tinggi, masih juga bisa digunakan untuk memutar generator, supaya menjadi listrik. Jadi, turbinnya itu nanti terhubung dengan generator, melalui poros. Dan ada boiler juga, untuk membakar batubara tadi. Jadi, batubara yang sepongkah, batubara yang besar itu, akan dicacah, jadi kecil, akan dimasukkan ke tungku ini, untuk memanaskan air. Dan untuk yang biomasa tadi, tinggal diganti saja bahan bakarnya. Jadi, spesifiknya itu seperti kita merebus air itu, karena ada uap airnya, nah di atasnya itu, diberikan turbin tadi. Nah, suhunya ini, biasanya mencapai 600 derajat, kalau tidak salah. Kalau suhu air mendidih, biasakan sekitar 100 derajat. Jadi, 6 kali lipat lebih panas, dibandingkan biasanya. Nah, ketika panas itu, tentu saja nanti ada, kondensernya, untuk mendinginkan. Jadi, setelah menjadi uap, memutar turbin tadi, itu, harus dikondensasi, supaya menjadi air lagi, sehingga siklusnya, bisa terus memutar. Dan kondenser ini membutuhkan, nanti ada kayak cerobong gitu, di PLTU-nya. Itu untuk kondensor itu, tempat kondensernya. Tentu saja ada, generator listriknya, ini komponen paling utama. Prinsipnya sih, seperti PLTA juga, ada generator listriknya. Jadi, tetap komponen generator ini, yang mengubah, kinetik menjadi listrik. Tergantung, nanti kinetiknya itu bisa dari, tenaga uap, tenaga air, tenaga diesel, dan yang lain-lainnya. Dan ada komponen pendukung, dari PLTU itu sendiri, yaitu, coal handling, pada PLTU. Ini, untuk memindahkan batu bara, dari tempat penyimpanan. Jadi kan, biasanya tempatnya, di pinggir pantai ini. Jadi, kapal tongkang itu, langsung bersandar, dan langsung dipindahkan, ke tempat penyimpanan. Ini ada, mungkin, kayak, alat berjalan gitu, untuk memasukkan ke tungkunya. Dibakar, untuk memanaskan air tadi. Jadi, sebagian besar, PLTU itu, dilepas pantai, karena kebutuhan air tinggi. Jadi, bisa menggunakan, air, air laut. lalu, ada juga, air handling, pada PLTU, karena, pembakaran batu bara tadi. Hasil pembakaran itu, akan, di filter, berupa, abu, nanti hasilnya. bisa juga, abu itu jatuh, atau yang disebut sebagai, bottom ash, dan ada juga, fly ash, yang akan dibuang ke udara. tentu saja, sebelum dibuang, akan, melalui banyak sekali, filter, atau, tempat pengolahan. Agar, lebih ramah lingkungan. Dan ada juga, auxiliary boiler, atau boiler bantu. Mungkin ini cadangannya, atau bagaimana. Jadi, boiler bantu ini, memiliki fungsi, untuk membantu starter awal. Jadi, awalan, pada boiler utama. serta, uap bantu. Karena mungkin, pembakaran itu, harus ada cadangannya. Supaya, tidak terjadi blackout tadi. Boiler tambah ini, menggunakan, fuel oil, atau minyak, sebagai bahan bakar utamanya. Ada juga, chlorination plant, atau unit klorin, untuk, mensterilkan, air laut. Jadi, air laut itu, selain disaring, diendapkan, limbah-limbahnya itu, supaya steril, agar nanti, ketika masuk ke alat, PLTU ini, tidak merusak komponennya. Karena, yang kita ketahui kan, air laut ini, sangat korosif sekali. Sehingga, akan memangkas, umur dari, alat-alat ini. Jadi, untuk menanggulangnya, ada yang bergerakan, pada pipa kondensor, akibat, membiarkan, mikroorganisme, di laut. Ada juga, hidrogen plant, unit hidrogen, putaran, generator pada listrik, PLTU, terjadi terus menerus, sehingga, menyebabkan adanya, friksi, dan menimbulkan panas. Operator meminimalisir panas, pada generator listrik, dengan memberikan, peningin senyawa, hidrogen H2. Ada juga, desalination plant, karena kebutuhan air, sangat tinggi, sehingga, PLTU ini, harus ditempatkan, di pinggir laut. Ada juga, reverse osmosis, jadi, penyaringan, menggunakan membran, reverse osmosis ini, mengubah air laut, menjadi air tawar, dengan cara menyaring garam, melalui membran permeable. Ini sih, biasanya, membutuhkan proses lama, namun, apabila alatnya lama, bisa lebih cepat. Dan ada, di mineraliser, plant, jadi, untuk mengurangi, jadi, air tawar itu, harus bebas dari mineral, karena konduktivitasnya, masih tinggi, dan dapat menyebabkan, terjadinya, GGL induksi. Selain itu, tujuannya, agar pipa-pipa, dan peralatan PLTU, terhindar dari korosi. Proses menghilangkan mineral, atau ion, dapat, melalui, di mineraliser plan, atau unidermin. Ini, gambaran dari, ilustrasi, secara keseluruhan. Ini, tempat penyimpanan, dari batu bara, setelah kapal tongkang, bersandar, lalu dipindahkan ke tempat penyimpanan, biasanya ada penutupnya sih, setengah lingkaran gitu, tempatnya besar sekali. Lalu, akan dipindahkan menggunakan, ini berjalan apa, mesin berjalan itu, untuk dimasukkan ke tungku pembakaran. Di sini, untuk memanaskan air, lalu tadi ada boiler, boiler cadangannya, apabila terjadi gangguan di sini, tungkunya ini tetap bisa memanaskan air. Dan hasil pembakarannya, berupa asap tadi, berupa bottom ash, dan fly ash. Ini ada filternya, mesti di dalam sini. Air tadi, didapatkan dari air laut, yang jumlahnya, sangat banyak sekali. Dilakukan penyaringan, menghilangkan mineralnya, lalu dimasukkan ke, ke sini, ke boiler ini, untuk memanaskan air. Lalu, menjadi uap air, masuk ke sini, nanti akan memutar turbin, dan turbin akan menggerakkan generator, dan listrik, diubah, trafo, menggunakan trafo, untuk menjadi tegangannya lebih tinggi. Sehingga ketika tegangannya tinggi, tidak ada, energi yang loss. Energi lossnya akan lebih kecil nanti. Jadi dia step up nanti, pakai trafo ini, dari generatornya. Karena letaknya sangat jauh, tentu saja akan menggunakan, sutet, saluran udara ekstra tinggi nantinya. Kemudian menggunakan trafo lagi, supaya bisa digunakan di perumahan. Itu saja yang saya ingin sampaikan, dari proses kerja dari PLTU itu sendiri, dan kita doakan, semoga tidak terjadi blackout di Indonesia, dan semoga pasokan listriknya bisa terjaga, pasokan batu baranya bisa terjaga. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.